Halo, salam nostalgia! Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang layan di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah dari majalah Bobo yang terbit pada tahun 1994 atau tahun 1994. Nah, di hadiah majalah Bobo di tahun ini ada hal yang menarik. Yang menarik itu adalah pada seri ini Bobo mengeluarkan hadiah dalam setiap pembelian majalahnya itu terdapat hadiah yang bernama Kartu Kesatria Bajah Hitam. Atau yang kita kenal dengan nama Kamen Rider Black Rx ya, Kamen Rider Black begitu ya. Nah, di hadiah ini, ini sudah cukup jadul ya, jadi sudah tidak berbentuk begitu, tapi masih cukup bagus. Ini adalah majalah Bobo nomor 30. Berapa ini ya? Kurangnya bentuknya seperti ini ya. Ini bonus Bobo-nya. Nah, kemudian kita cek di sini. Di bagian bungkusnya ada tulisan Bobo. Di belakangnya juga ada tulisan Bobo ya. Nah, bentuk dari hadiah ini bermacam-macam warna ya, jadi dia konsepnya itu seperti kartu kuartet gitu, tapi acak begitu ya, gambarnya itu sangat acak gitu. Dan untuk permainannya juga kita sebenarnya masih kurang paham bagaimana cara permainannya, tapi ya mungkin bisa digunakan untuk tebak-tebakan gitu ya. Atau untuk saling melengkapi di tiap warna. Mungkin kita akan bahas satu persatu ya, untuk di kartu seri ini. Sebagai informasi, Ksatria Bajah Hitam, Kamen Rider Black itu tayang di RCTI pada tahun 1993 sampai 1994 ya. Jadi, memang cukup panjang ya. Nah, ini adalah hadiah tahun 1994. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, masih ada logo RCTI di atas kanan ya. Ini gambarnya kurang lebih seperti ini ya, saat berantem. Ini monsternya. Oke. Nah, ini karena cukup lama, jadi ada beberapa part yang dia masih menempel seperti ini, karena mungkin tempatnya yang lembab, jadi kartu kita menempel seperti ini ya. Ya, jadi memang harus baik-baik dalam menyimpan barang. Ini seperti ini gambarnya ya. Para monster sedang berkumpul, sedang bergaya, melompat. Ini musuhnya ya, warna hijau. Oke. Ini motornya ya. Oke, kemudian warna hijau, apa ini? Hijau kuning. Ini berubah. Kutaruminami. Oke. Ini saat berubah ya. Kemudian warna pink. Berubah lagi. Monster. Nah, ini harusnya gini nih. Nah, ini berubah. Oke. Ini adalah shadow moon ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk total jumlah hadiah ini adalah 36 pieces kartu ya. Kartu pesatria pajak hitam ada jumlahnya ada 36 pieces. Nah, mungkin bagi kalian yang lahir di tahun 80-an sempat mendapatkan hadiah ini ya. Silahkan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan salam nostalgia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!